Intro Oke teman-teman semua Selamat datang kembali di acara Tiada Ademunanya Karena saya disini Mencari uang Acara ini masih disponsori oleh AdSense Belum ada sponsor nih Jinx Oke teman-teman disini sesuai judul Karena sekarang hype lagi gila banget Kita akan ngomongin Final Fantasy 7 Yeay Ada yang happy nonton live streamnya kemarin Wey 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 Ketiduran gue Oke teman-teman selamat datang kembali di acara Ngoce ngobrol ceria atau lantai Ngobrol santai Nama baru Ngobrol santai Ngobrol L Maksanya Anyway guys kita disini akan ngomongin Final Fantasy 7 Kemarin teaser Sudah keluar di Stand of play Stand of play teman-teman baru rilis beberapa Trailer teaser Untuk PS itu ya kalo gak salah ya Dan Final Fantasy 7 Ya ampun Yes Akhirnya Di teaser itu kita akan ngebahas Di teaser itu dulu ya selama 1 menit Kalo gak salah teasernya Disitu sudah menunjukkan ada Barret Cloud Jesse Jesse Oh my god cantik banget Siapa tuh bang Jesse Jesse mungkin beberapa deh Lupa kali ya Tapi dia ada Tapi kayaknya gak mungkin deh Fans Final Fantasy 7 gak mungkin lupa sama Jesse Karena dia Pokoknya begitulah Tapi yang jelas Cantik Wih 3D nya Airith nya Oh my god Gua tadinya Gua tuh bukan fine boy Airith ya Gua pas ngeliat modelan gitu Tapi air mata lelaki gua Amin long Amin long I got it from the choco Tapi anyway Teman-teman Cantik ya Airithnya Cantik banget Model 3D nya wah Saya langsung thumbs up Siapapun designer modeler 3D artis lah ya 3D artisnya Gila jauh banget Yang belum menunjukkan Yang belum ditunjukkan tepatnya Iva Iya Elena Uiii Dari Shinra baby Itu belum Elena Terus ada banyak lah Oh ini Sapiroz udah ditunjukkan Sapiroz Baru tangan doang gak gitu Ya baru tangan dari belakang Yang belakang Dan disitu juga udah menunjukkan Voice actor Inggris Voice actor Inggris nya Bukan dari Final Fantasy yang 7 Yang di Advent Children yang film Padahal menurut gue itu paling perfect Dari segi untuk bahasa Inggrisnya Tapi kayaknya ini beda orang ya Gini ya Kalau dari denger suaranya Kayaknya ini dari Kingdom Hearts Kingdom Hearts berapa ya? Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 Yang ada Sapiroz Ada si Cloud Kalau Iris Kayaknya gue rasa dari DCD Iya DCD kan dia ada tuh Di PSP Jadi DCD dulu ya Jadi voice actor nya berubah Bukan yang dari dulu Tapi yang jelas ya Tapi yang jelas versi Inggrisnya ada Dan menurut gue oke-oke aja Cuman Kalau dibandingin sama yang dulu Bagusan yang dulu sih Soalnya Iris nya lebih kaya Ringan tapi berat Nah bingung gak lu? Berat tapi crispy Dulu gitu enak dulu Iya Yang emang Iris ciri-ciri gitu Soalnya kalau suara yang ringan itu adalah Tifa Betul Tifa tuh suaranya yang lebih Tonnya tinggi Tonnya tinggi Kalau Iris tuh dia ada kaya Something suara dada gitu Karena kalem Karena emang karakteristiknya begitu Iris tuh begitu Oh dari ini FF7 crisis core Iris core Iris nya Iris nya dari situ Makanya gue rasanya pernah denger ya Nah Tapi yang jelas Itu yang kita tau dari teaser Satu menit 3D3D juga mantep Si Baret juga jadi kece Jadi keren Tangan machine god Oke tapi yang jelas Terus ada berbagai macam lah Tapi yang jelas gue masih nunggu banget Gue rasa nanti ini meledaknya bakalan di E3 Karena di E3 Nanti Si Square Enix sudah Confirm Dia akan muncul di E3 Gue rasa penggebraknya nanti di E3 Penggebraknya udah pasti deh Tifa Kayaknya Pasti Pasti deh Pasti Dan Ini kita juga sambil ngebahas sedikit temen-temen Sebelum gue baca komen dari kalian Karena tadi gue juga udah ngepost di Instagram Gimana menurut pendapat temen-temen gitu ya Tentang teaser ini Nanti akan gue bacakan Tapi sebelum itu kita akan Menyampaikan dulu info yang ada Jadi info yang ada adalah Tifa belum muncul Dan gue rasa ini masih tebak-tebakannya Ini belum konfirmasi 100% Bener belum Tapi ini gue rasa nanti di E3 Bakalan meledaknya itu Full trailer Full trailer pasti nanti ya Tifa Ada Vincent Jangan lupa aku tetep Vincent Mohon maaf Vincent Valentine Valentine ini namanya ya Vincent Valentine Vincent Nama belakangnya Valentine ya beneran Eh Salah Oh Salah Oh Salah Ya bojur dia Tidak harus ngomong Oh Salah Tidak bener Terus nah ini Fakta yang ini fakta ya Ini fakta yang kita sudah tau bahwa Game ini katanya denger-dengar di pisah Per episode Ya di per episode Sebenernya jujur sih gue kalo soal per episode gak masalah Selama formatnya Sama dengan Final Fantasy 1 dulu Di 1, di 2, di 3 Kalo menurut gue iya sama Kayak ini Life is Strange Ini satu game Tapi tiga ini Tiga part gitu ya Tiga part betul Dan beli Dan beli Ya mohon maaf kita sih jujur Pengennya Pengennya sih semuanya ya Langsung ya Jadi satu game gitu ya Pengennya FF7 Gue juga jujur begitu sih Aku ya sebenernya gak kesel Baca berita ini Bahwa harus dipisah per part Tapi akhirnya jadi ya Kita juga gak tau loh ya Per partnya seperti apa Jangan-jangan kayak Hitman Hitman breakshack juga loh Hitman itu Lu per part per part per part Setahun kemudian dijual Yang Definitive Edition yang Langsung jadi satu Life is Strange juga begitu Iya Jangan-jangan Akal-akalan nyari duitnya kayak begitu Tahun depan begitu Dan lebih murah Kayaknya begitu Joy Jujur mohon maaf Yang ini gue gak suka Berita yang ini gue gak suka banget Serius Kenapa mesti dipisah gitu loh C'mon Lu gak mungkin ada alasan Oh Blu-ray gak cukup? Heh Gak ada Red Dead aja Yang serialisinya cuma butuh 2 Dua part Dan dua partnya pun itu Satu nginstall Satu buat play Harusnya efek gitu Satu nginstall satu play Iya harusnya gitu Gak ada alasan istilah Wah ini Bullshit Kita gak bisa dibodoh-bodohi Hei Square Enix Harga pun rate-nya 70 dolar begitu ya Iya 70 dolar Iya dan itu kebagi jadi dua Dan itu juga kalo lu beli digital Satu Iya Kalo lu beli digital udah satu 98 giga Gak ada ya Per part per part Eh Tetsuya Nomura Tetsuya Nomura nih akal-akalan Enggak sebenernya Asal-asal sini ya sih Akal-akalan si publishernya Publishernya si Ya si Square Enix Nyari-nyari duit Gitu Tapi musik tetep kayaknya masih Nobu Uematsu At least or so I hope lah ya Walaupun gue yakin pastinya Nobu Uematsu Tapi please Jadikan dia musik director Karena gini Mungkin bisa jadi karena gini kan Musik by Nobu Uematsu Tapi musik directornya bukan Oh ngerti Bisa jadi orang lain Jadi yang nempat-nempatin Musik Gitu-gitu bukan dia Jangan please Karena Nobu Uematsu dari zaman dulu Itu selain Musik composer Dia juga musik director Bedanya apa bang? Bedanya adalah musik director Dia selain Tau mana yang harus ditempatkan Contoh Pada saat Final Fantasy 7 Dimana pas kita cloud masuk bar Tee-ne-ne-te- jungkah Te-ne-te-tem te-ne-te-te-留ak Itu kan bagus gitu loh Tee-ne- turned� Rest Laku pas itu Gitu dia Gitu akan Gitu kan Haah Langsung Laki Berrram Basah semua pipih Tapi yang jelas intinya itu begitu Itu adalah Kerjaan dari musik director Kalau cuma musik composer Dia bikin Musik Bikin Bikin doang Gitu Tapi Harus Musik director tuh harus tau penempatan Please please Jadikan BWMatsu sebagai musik director Please Please gitu loh Gue gak mau Game yang di remake ini ya Dimana game yang merupakan Masa kecil saya Yang meninggalkan memori Masterpiece Jadi hancur berantakan Karena musik directornya millennial Aduh alay punya Ntar gue benci banget tuh Ntar Naruh-naruh musiknya gak tepat Gitu loh Males gue ntar Aduh jangan deh Please Karena Final Fantasy VII Final Fantasy VII PS1 Ini pasti temen-temen juga beberapa Pasti ada yang setuju Final Fantasy VII itu Temen-temen deh Yang bikin memorable Itu selain cerita Adalah musik Lo inget gak Final Fantasy VII lo main gak sih? Main Ingat gak lo ada kota desa Yang dimana bersalju semua Yang begitu kita masuk Lagunya Terereere 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 Gue juga lupa Terereere Itu bikin ngantuk loh Lagunya bikin ngantuk Emang tapi kan sedih Penempatannya pas Penempatannya pas begitu gitu Kita masuk kota Blok Begitu Seperti itu Jadi yang gue harapin Please musik director Harus tetep Nubu Masus lain Jadi komposer Dia harus jadi director Gitu Itu sedih banget Nah Apa Final Fantasy VII Kita lihat juga dari teaser Adalah gameplay Gameplay ini gabung Kayaknya FF15 banget ya FF15 gabung sama Crisis Core Betul Dari PSP FF7 PSP Dimana action live nya itu persis kayak FF15 Dimana lo ada damage-damage nya ada angka-angka nya dan sebagainya Terus ada pencetan-pencetannya di bawah kiri juga Kalau temen-temen memperhatikan Itu ada semua gitu kan Jadi Untuk gameplay Udah bukan turn base Pertama kali game ini ditunjukkan di trailer Bahwa game ini bukan turn base Banyak yang protes Karena turn base memang salah satu ciri khas Final Fantasy Jujur aja Karena yang mengembangkan turn base Itu FF loh Sebenernya Yang bikin terkenal FF15 Makanya sekarang persona jadi ngikutin turn base Segala macem Tapi awal muasalnya itu FF Sebenernya Final Fantasy Dari FF1 Dari FF1 Iya Turn base gitu kan Nah Jujur ciri khasnya mungkin bisa ngilang gitu ya Karena FF7 jadi bukan turn base jadi live action Tapi kalau yang gue liat dari teasernya Oke Iya Karena Bang Gemma udah ngerasain FF Final Fantasy Games Yang gameplay seperti itu Yaitu FF15 Seru ternyata Seru banget Ternyata seru gitu loh Ternyata ya Ternyata itu Diluar pikiran kita ternyata seru Dan ini serupa-serupa itu something new Something new Betul Surprisingly something new Gitu bener Betul banget Jadi kayak oh game baru Yes exactly Betul Ini jadi seru gitu loh Jadi ternyata oke lah Gue gak masalah dengan gameplaynya Nah cuman Ada satu gameplay belum ditunjukkan Apa tuh? Apakah ada workmark? Nah ini Ini yang pertanyaan masih misteri Kalau sampai ada workmark Take my money now Jangan Ya workmark oke lah Tapi jangan kayak open worldnya FF Itu Itu bukan workmark sih Itu malah dia cuman gitu-gitu doang Kalau workmarknya belah-belah dibikin kartunis aja Gak masalah Jadi Jadi realistisnya pada saat di kota Di workmarknya yaudah Jalan-jalan aja Gitu loh Jalan-jalan Kayak game Tales Tapi yang jaman dulu Yes Jadi kayak gitu Atau Apa ya Ibaratnya kayak Apa ya Game yang World map yang jalan gitu Kayaknya belum ada ya Sekarang ya Suikoden Gak masalah yang jaman sekarang Jaman sekarang gak ada Belum ada ya Dynasty Warriors 9 He? Oh itu open world ya? Pas ya? Iya Maksud gue World mapnya tuh harus ada World map itu adalah Salah satu ciri khas Mangel Fantasy At least Ya gitu lah Pokoknya world mapnya harus ada Dan Gue gak sabar ngeliat itu sih Desain-desain kotanya Desain-desain kotanya Bagaimana si Shinra Bagaimana si Apa Yang Apa tuh Kota yang namanya Gue lupa Yang di kota awal tuh Yang ditutup sama Itu Yang ketutupan sama Buletan itu Iya Yang ketutupan sama buletan Tapi yang jelas Kota memorable tuh Kota memorable Yang paling memorable Di Final Fantasy 7 Adalah Gold Saucer Itu yang mana ya? Gold Saucer Yang kita ngajak kencan Yang ada hotel hantu Hotel hantu Terus yang kita ngajak kencan Bisa kencan sama Tifa Atau Iris Tapi kalo lo mau kencan sama Tifa Lo harus ngasih bunga di awal Itu Nah di trailer Iris ngasih bunga Bukan beli This is for you Nah mungkin Kalo tebakan gue Kayaknya ada beberapa yang dirubah Berarti kancennya Kayak R2 Kayak R2 Kayak R2 Remake Beberapa kancen yang dirubah Sebenernya gak masalah Dirubah Asal bagusnya sama Contoh kayak R2 Remake R2 Remake tuh Beberapa dirubah Malah lebih bagus Betul Story-storynya Lebih dapet daripada R2 yang dulu Gitu loh Beberapa cutscene dan gameplay dirubah Itu gak apa-apa Gak apa-apa Sebenernya jatuhnya jadi inovatif Gak masalah Yang penting lebih bagus Atau feelingnya sama Feelnya sama Gitu loh Nah FF7 ini harus hati-hati Karena Jujur aja Banyak momen yang harus dapet Harus Harus dapet tuh banyak banget Momen lo di Gold Saucer Kencan antara salah satu cewek Momen dimana Jesse Ngelendakin rektor Itu harus ada Iya Momen dimana Si Iris diculik Itu harus dapet Karena kalo Iris diculik gak dapet Air mata lelaki tidak akan keluar Gitu Ini sedikit membahasan gameplay dulu Temen-temen Tapi yang jelas seperti itu Pendapat saya adalah Nanti akan gue beri pendapat lebih lanjut Setelah di-itri Tapi untuk pendapat sekarang Gue gak sabar pengen liat Yang berikutnya apa Gitu loh Karena dari teaser ini gue jujur excited Mohon maaf Excited tapi ya Gak terlalu excited gimana Tapi excited gitu loh Karena jujur nih kita dimana sekarang era game lagi bosen Ini yang sekarang nih Bulan kekuasa ini nih Karena gak ada rilis game baru Sampai game baru belum ada Paling sekarang gue mainnya Dota Mobile Legends AOV PUBG Itu juga gue kalo diajak temen doang Kalo gak gue juga males main game Game-game bagus teaser semua Game-game bagus sekarang lagi masih teaser Bener Iya sekarang gue lagi main MHW nih Karena di PC lagi ada update Monster Hunter World Di PC ada update Geralt Nanti kita akan coba Geralt terus kalian kabur burin Tapi yang jelas FF7 gue gak sabar pengen mainin sih Malah gue pengen tau banget Dan yang jelas gue pengen liat model Tifa dulu Menurut Tifa seperti apa ya Yang belum ada nih ya Tifa Yuvi Yuvi Sam Elena Rino Rino Yang bacot Rambut merah Cowok rambut merah Tukang bacot dari Dari Shinra Sama Vincent Sama temennya Rino Yang punya kacamata Rune Oh Rune Sama satu lagi Guess what siapa Ini surprising Lo mohon maaf ya Gue tunggu modelnya dia Dia ini karakternya gak penting Dia karakternya gak penting Tapi penting Karena dia salah satu Build up karakter Tifa Siapa Om Pervert Yang mana tuh ya Om Pervert yang mengawirin Tifa di awal Oh iya Yang si Cloud jadi perempuan Gapasin orang sih Om Pervert itu yang gini-gini Ayo Tifa Dia harus Menjijikan Harus menjijikan Kayak Dong Zhuo Dong Zhuo Dynasty Warrior Harus Soalnya dia karakter yang gak penting Eh penting sih actually Karena kalau ntar ada suatu tempat Dimana Yuvi diculik Iya Yuvi sama Elena Diculik Demu dikawinin juga Itu Dia adalah salah satu Pembawa karakter Karakter Dia gak penting Tapi penting Gemesin Gemesin Kesel Itu harus ada Gue penting model si Pervert Kayak apa Gitu kan Nah itu Itu yang kita lihat nanti Saya pira juga tampak depan Gue kasih dulu ngesin ya Saya pira juga belum Baru di belakang Sama please Kalau trailer bener-bener Lu full nunjukin trailer nanti I3 yang gue harapin tau gak apa Salah satu weapon Yang weapon yang terbang Sama weapon yang di padang pasir Salah satu weapon harus ditunjukin Karena itu Juga salah satu rahasia Dari Final Fantasy VII Dan yang lebih hype lagi Kalau mau lebih hype lagi Tau gak apa Ditunjukin Knight of Roundtable Summonnya Itu Karena itu adalah salah satu Secret Secret Suci Hal yang suci Easter egg suci Malah gue bilang Bukan Easter egg lagi Secret egg Malah gue bilang Telur suci Malah gue bilang Itu dimana rahasia banget Dan itu gak ada di map Nah itulah pendapat saya Kira-kira teman-teman Sedikit cerita juga Ngebahas tentang gameplaynya Nah sekarang kita baca beberapa Comment dari teman-teman semua Oke teman-teman Sekarang saatnya baca comment dari kalian Gue pengen lihat kalian Pendapatnya bagaimana Tapi kalau misalnya Anda yang gak dibacain Tolong komen di bawah aja Dan mungkin beberapa teman-teman Juga ada yang belum komen di Instagram Banggem Silahkan komen di bawah aja Menurut pendapat kalian Gimana teasernya Apakah excited atau gimana Silahkan komen di bawah Oke Kita baca dulu Yang pertama dari Faris Shader Masih action RPG ya bang Yoi Ya tadi yang seperti banggu bilang Dia gameplaynya kayak FFX 15 something gitu deh Seperti itu Nah Nah dari Siapa dari? Aris Muhammad Rifqi Kurang puas bang Kalau gue soalnya Gak ngejelasin apa-apa Ya emang Dari teaser tadi Bener-bener-bener teaser sih ya Namanya teaser Dia masih apa namanya Masih bener-bener Gitu loh Nge-teaser lu biar kesel Nge-teaser lu biar kesel Iya bener Nah makanya itu nanti Kita tunggu aja Kita tunggu nanti sampai E3 E3 2019 Alias bulan depan Setelah lebaran Kita tunggu aja Gitu Tapi yang jelas Dari Ravel Yulian Dika 67 Si klub tetep gak peka Kayaknya balem-balem Iya bener Sampai dari Dari dia 2D sampai 3D Dia gak bakal peka Terus memang siap ego Satu Kesel banget gue Itu yang ada challenge ya Aduh diserah kan Dikasih bunga Lauer Gua liat Oh god Martabak Gas api Seneng banget Nostalgia bang Asli bang Tapi agak kecewa Kalau misalnya Game nya nanti Beneran dibikin Per part atau per episode Setuju Setuju saya Ini dia Kalau misalnya Katakanlah per episode Per partnya Sesuai dengan Yang dulu Dari disc 1 Sampai disc 3 Oke deh Gua masih maklumin lah Gitu ya Maksudnya Masih acceptable Sama dia Kualitas sama dengan dulu Oke Tapi kalau misalnya Per partnya sampai 5 atau 6 Wah Wah Gue bisa Mainin sambil Kesel-kesel Kali marah-marah Wah Wah Ini pengacaran lagi Iya Bukan maksudnya Berarti kan Ini project Antara belum kelar Atau Dinyari duit Kayak begitu Misalnya kayak contoh Part 1 Rilis tahun ini Misalnya akhir tahun Part 2 Rilis tahun berapa Duh Nyari duit Udah gitu per part Dijual 60 dolar Wah Wangin sih Itu ketang luang sih Iya Mentang-mentang fans Udah pasti banyak Gitu ya Wah Bisa kecewa Hati-hati loh Nah ini justru Hati-hati juga Kepada Square Enix Square Enix Mungkin kan seolah-olah Haha Fansnya banyak Pasti laku Justru kalau fansnya banyak Kalau komunitasnya sudah besar Justru kamu harusnya hati-hati Apalagi komunitasnya pintar semua Mohon maaf Komunitas FF7 ini orang-orang tua Orang-orang berakal Dan orang-orang yang ibaratnya Lebih mikir lah Gitu loh Maksudnya Ibaratnya gak kayak sekarang Dikasih DLC beli Gitu loh Kalau game yang nyaman sekarang Gitu kan Kalau FF7 Dikasih DLC Belum tentu loh Pada beli Bisa jadi pada protes Kayak Star Wars Itu yang terjadi di Star Wars Battlefront Di EA Ibaratnya fans yang zaman dulu Fans-fans yang dewasa Yang truly fans Yang bener-bener sayang Sama gamenya Yang bener-bener support Kalau lu dikasih asal-asalan Woh Bisa ngamuk Bisa bikin petisi Ibaratnya kayak Sonic Iya Sonic film kan gitu Ibaratnya fansnya Walaupun itu hanya sekedar model Tapi yang rusak masa kecil Protes lah Ibaratnya kayak gitu Karena sebenarnya fansnya sayang Bukan ada benci Bukan ada haters Tapi sayang Bener-bener cinta The true fans Karena fans yang sebenarnya adalah Membetulkan lu Bukan yang bener-bener ngasih duit doang Itu gitu loh Nah Makanya FF7 nih hati-hati Sampai lu ngelakukan satu kesalahan Gua bisa bikin petisi Bisa di boycott Apalagi di jaman sekarang Politik dunia game Ada politik boycott gitu Segala macem Gua bisa gede beritanya Bisa hancur Square Enix Gitu Jadi hati-hati ya Siapapun mungkin ya Di antara kamu-kamu semua Mungkin ada yang nonton Video saya Yang kerja di Square Enix Atau apa Ya silahkan Forward my message Gitu loh Hati-hati aja Gitu loh Jangan main-main Karena ini yang Yang dirimu remake ini adalah Bukan seperti area 2 Area 2 level aja Dulu kan yang lebih terkenal Sebenernya ketiga Betul Kalau mau jujur gitu kan Jadi area 2 Ibaratnya Seandainya ada kesalahan atau apa Sedikit pasti protes Walaupun untungnya Area 2 kemarin lebih bagus Tapi seandainya Ada yang salah Pasti protes sedikit FF7 Itu adalah FF paling favorit Dari dulu Sampai sekarang FF7 tuh masih nomor 1 Masih sejuta umat Masih sejuta umat Makanya dijual lagi Dijual lagi Dijual di Steam versi PC-nya Dijual ke handphone versi Android-nya Xbox Xbox Switch Ke Switch Masih Karena fansnya masih gila Masih banyak Jadi hati-hati Waspada lah Kalau kata Dijual dulu Napi Kalau kata Bang Napi Waspada lah Hati-hati Karena itu dia Bisa jadi the downfall Kalau lo sampai salah Dari Ganjar Shrex Bang kalau gue liat dari teaser ini Kayaknya fix bakalan per part deh Terus gameplaynya kayaknya berubah Dari fitur-fitur Audi-nya juga udah beda Ya bener Dari fitur Audi-nya berbeda Gak berekspektasi tinggi Tapi yang penting ceritanya Jangan dipotong-potong Kenapa gue kalau misalnya Seandainya per potong Per partnya kayak Yang CDFF7 dulu Gue setuju Karena dia gak rusak cerita Iya kan Pas kan Per potongnya itu pas Jadi setelah cutscene Pluck Change to this too Pas gitu loh Seperti itu Jadi kalau misalnya emang per part dulu Ya gak apa-apa lah Per partnya sepertinya dulu Gak apa-apa Ini bener HOD-nya juga berubah jauh Karena dari segi gameplay juga berubah jauh Aude-nya jauh Gitu Aduh bang Miroslav Iko Gue makin penasaran sama Tifa Sama Modelnya kayak bantal gue gak eh Bantal gue tuh 3D-nya beda loh Lebih cantik Daripada di filmnya Nah ini dari Obi Awan Obi Awan Lucu Ilang udah Ciri khas Final Fantasy yang turun base Caran ganti-gantian sekarang jadi hack and slash Itu ada bener ya Comment dia ini ada bener ya Betul Mas Bro betul Karena emang ciri khas Final Fantasy itu turun base Bahkan Final Fantasy yang action Kayak FF12 itu aja turun base Karena ada waktu ya FF13 ada turun base Ada timingnya F15 yang mulai berubah banget Dari FF online sepertinya Apa 14 ya 14 itu kan online kan Seneng dan sedih bang Ada kabar FF7 remake Tapi kalau cuma keluar khusus di PS5 Aduh Sebenernya gini Kalau soal keluar di PS5 kayaknya enggak Keluarnya itu di PS4 Kenapa gitu Karena di trailer-nya kan ada Di teaser-nya kan belum PlayStation Tulisannya PS4 Walaupun kita gak tau kepastian-nya Nanti yang jelas kita kepastian-nya di it Tapi kalau gue rasa sih Kalau channel PlayStation udah upload Udah pasti di PS4 Betul Jadi ya gak mungkin Seenaknya ngerubah gitu ya Gak mungkin Pasti di PS4 Masih ada kok gitu Jadi nah temen-temen kemarin yang bilang Bang masih worth it gak beli PS4 Masih We need to see Tifa and Shafi Roth Kata Fazroyd Ya betul We need to see them Betul-betul-betul Dari Lando nih Tifanya DLC gimana bang Wow Wow itu Itu yang tadi gue bilang Boykot Boykot Kalau sampai Tifa DLC boykot Kalau sampai DLC baju Ya gue bodo amat lah gitu ya Selamat DLC yang Gak ngerubah cerita It's okay Jujur gue gak masalah Misalnya DLC kayak cuman skin Skin gitu Bodo amat deh Skin Maksudnya skin tuh Weapon baru Iya Oh jangan Kalau weapon jangan Itu bisa jadi protes juga Soalnya dulu Lo tau Ultima kan Itu Ultima itu kan ada Desara dapetin ya pak Dapetin itu lo mesti ke bawah laut dulu Ngindarin weapon Itu benci banget lo gue dulu Ada goa hidden Goa yang hidden Lo masuk ke situ Dapet Ultima Lo sekarang beli Eh kalau sekarang beli 10 dollar Bisa diprotes itu Itu bisa diprotes Kalau cuman skin oke lah Misalnya skin tuh maksudnya kostum lah ya Kostum skin Kita nyebutnya kostum lah ya Misalnya kayak contoh Tifa kan kostumnya ada 2 Kalau di FF7 dia pake yang putih Kalau FF Tapi sejak FF7 tamat Dia pakenya yang jaket Gue lebih demen jaket JAKET sama Gue juga lebih demen jaket Lebih cakep Lebih cantik Lebih dewasa Atau mungkin bajunya Tifa yang biru Yang gaun Gitu kan Itu terserah deh Lo mau jual itu terserah Kalau gue gak masalah Selama jangan merusak gameplay dan story Kalau sampe penjualan yang merusak story Hati-hati Square Enix Hati-hati kau Ini yang ngomong versi besar Ini saya mewakilkan suara loh Karena kemarin gue ketemu sama anak-anak retro Dari channel aku gue lupa kemarin ya Nanti linknya ada di description deh Kemarin yang pas gue Di itu pas gue Emago Kan ada anak-anak retro Kebetulan subscriber saya juga Dan saya sampe subscribe ke channel mereka Karena channel mereka ternyata seru banget Mainin game retro Dan mereka punya Final Fantasy 7 yang Ori Yang Ori PS1 Itu gue sampe ngeliatnya sampe excited banget Sampe wah gila Dia koleksi bener-bener koleksi full Dari game retro yang gede Sampe Nintendo dulu Supersnya sampe akhirnya sampe PS4 Gitu dia koleksi Collector Dan dia punya channel juga Channelnya rame-rame Gue lupa namanya siapa sih ya Nama channelnya adalah Republik Sultan Oh gue tau sih ya Itu isinya kumpulan gamer-gamer yang udah senior Yang udah ya seumuran Bang Tara Yang punya seumuran saya Paling mudah seumuran gue Jadi dia ada kru nya Jadi dia ada kru nya gitu Disitu selama emago Setelah acara emago Gue sampe malem ngobrol sama mereka Ngobrol yang tentang Final Fantasy 7 Atau 9 Gitu Dan semuanya sama Pemikirannya Pasti itu Makanya disini gue mewakilkan Menyumbang suara dari Wakilan dari kalian semua Please jangan sampe ngerusak This game gitu loh Si kemarin gue ngobrol juga sama mereka Ya gitu Wah FF7 kalo sampe di remake seperti apa ya Wah gimana ya Akan lebih bagus apa lebih ini ya Apakah DLC nya seperti apa Sama semua Keluh kesahnya sama Ya karena emang seumuran kita kan gitu Dulu main game Ibaratnya yaudah lu Mau achieve something You have to earn it Gitu loh Ultima weapon aja gue gak dapet Si Bang Tara yang dapet Ternyata harus dibawa Itu lu nemu goa Goa rahasia di dalam laut Dan itu lu mesti punya Materia Namanya underwater Gitu Lu mesti punya itu Mesti punya underwater Itu lu supaya bisa nafas di dalam air Kalo gak lu ntar ada waktunya 20 detik Setiap battle Gitu Dia mesti ada Itunya lah Underwater Dan ya Sama lu mesti lawan Lu kalo mau lawan Itunya silahkan Mau lawan weaponnya Weapon yang paling susah Weaponnya mau namanya bukan ultima Sorry Ultima nama senjata Weaponnya namanya apa gitu Yang jurusnya air retam Air retam dibalik materia Jadi semakin banyak materia lu bawa Semakin sakit damage nya Gitu Itu detailnya tuh seperti itu Nah Itu lu mesti cari Ultima nya disitu Dengan cara dia keliling-keliling Itu kalo sambil lo nabrak Bek udah Kelar Lawan dia Gitu Jadi ultima dulu gua gak dapet Tapi gua dulu dapet Vincent Bang Ternyata lu gak dapet Karena gua dulu sampe liat google dulu caranya Oh cara buka Vincent gini Gitu Jadi Ya mudah-mudahan fitur-fitur seperti itu Tidak dihilangkan Kalo gameplay gak masalah Dia dirubah Tapi please fitur-fitur seperti itu Tidak dihilangkan Liat trailernya kayak nostalgia gitu bang Dulu gamenya gak terlalu 3D Sekarang 3D banget Mudah-mudahan next FF10 remaster Kalo FF10 gak tau deh Tapi yang jelas ya Emang sih kalo dari segi gambar Gox Gox banget Gitu kan Emang gokil lah Gitu ya Ini salah satu alasan kenapa saya menunggu gamenya Ya karena Ya itu Grafis 3D dan sebagainya Liat akhirnya aja gua udah super excited banget Akhirnya liat Juv Jesse Heel Gila Berarti niat gitu loh 3D artistnya tuh niat Ibaratnya karakter yang gitu aja Gitu gitu loh Good lah Seperti itu Oke Anyway teman-teman itu aja Atau pembahasan kali ini Sekalian ngapuh burit Gak tau di upload kapan Tapi yang jelas ini sekalian Ya gitulah Menemani kalian sekaligus ngobrol santai Ngobrol ceriah Ngobrol ceriah Ngobrol ceriah Ngobrol ceriah Meraup adsense Meraup adsense Buat beli FF7 Buat beli FF7 Betul Kan mau diliat kan nanti kan Bang-bang mau upload Oh itunya Workthroughnya Oh Gitu Oke Tapi anyway itu aja guys Gimana pendapat kalian Comment di bawah Gua pengen tau Terutama dari yang muda-muda Mungkin yang tidak tau FF7 Comment di bawah Gua pengen tau juga pendapat kalian Pengen tau Gua orang yang belum pernah liat FF Gimana sih Gitu Yang belum pernah liat FF7 Gimana sih Pendapat kalian juga Gitu Comment di bawah Atau yang orang-orang yang setua saya Atau bahkan lebih tua dari saya Silahkan komen di bawah Apakah kalian lebih excited Atau Ada Ragu-ragu Ada keraguan Wah gue takutnya begini-begini Silahkan komen di bawah Tapi yang jelas Kita nunggu aja Sampai itu nanti Dan muncul di PS4 Gitu Oke Nama gue Gemari-Gemari Di belakang kamera Ada Widi Dan Sampai ketemu guys Di video-video Wow Pekerjaan saya itu Di video-video berikutnya Dadah